Inilah gelaran paduan suara bertajuk Harmoni Indonesia yang berlangsung minggu pagi. Dalam acara ini, lagu-lagu nasional dan kebangsaan dinyanyikan bersama-sama. Kegiatan ini berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Di ibu kota ada sekitar 50 ribu orang yang turut ambil bagian. Mereka berkumpul di koridor timur Gelora Bung Karno. Namun tak cuma itu, melalui web conference masyarakat Indonesia di 34 ibu kota provinsi, 14 kabupaten kota hingga 9 kota di luar negeri juga ikut berpartisipasi. Acara ini dihelat dalam rangka menyambut Hari Keperdekan Republik Indonesia ke-73 serta mendukung kegiatan Asian Games 2018. Kita ingin perhelatan besar Asian Games 2018 ini. Kita sukses mempersiapkannya, sukses nanti dalam penyelenggaraannya dan kita sukses dalam prestasi atlet-atlet kita. Bernyanyi bersama yang dipandu oleh musisi ADMS ini juga diharapkan bisa memupuk rasa cinta tanah air. Aset bangsa kita ini yang paling berharga sebenarnya persatuan. Bayangkan 700an lebih suku dan lain sebagainya, kita bisa bersatu sampai 73 tahun ini, ini mesti dijaga. Jangan gara-gara selera pimpinan, selera golongan, kita terkoyak-koyak gitu. Mudah-mudahan dengan melalui lagu ini kita bisa merasakan indahnya persatuan, indahnya punya bangsa yang kompak. Acara ini pun disambut baik oleh para peserta. Mereka mengaku menikmati acara tersebut. Bukan cuma ikut bernyanyi, tapi banyaknya sampah setelah acara berlangsung juga membuat para peserta tergerak untuk melakukan aksi bersih-bersih. Indah Tarigan, Anggi Ramadan melaporkan untuk NET.